Intro Saudara-saudariku yang terkasih Sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudariku yang terkasih Bacaan yang akan kita renungkan pada saat ini Diambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 Dengan perikob garam dan terang dunia Kamu adalah garam dunia Jika garam menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak banyak orang Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula, orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan meletakkannya di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya Terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Saudara-saudariku yang terkasih Injil yang kita dengarkan tadi Mau mengajarkan kepada kita bahwa Kita sebagai manusia harus menjadi garam dunia Menjadi garam dunia berarti Kita sebagai manusia Mampu menjadi pribadi yang Mampu memberi rasa atau warna kepada semua orang Misalnya dengan berbuat baik Menolong mereka yang membutuhkan pertolongan Memberi barang yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan Dan hal-hal positif lainnya yang tentunya mengarahkan kita kepada kebaikan Dan menjadi terang berarti Kita sebagai manusia Menjadi jalan atau perantara bagi sesama kita Untuk menuju kepada keselamatan itu Misalnya dalam kehidupan sehari-hari Kita melihat saudara kita Sahabat kita Yang dalam kesehariannya sudah menyimpang dari terang itu Oleh sebab itu kita sebagai terang Mengarahkan dia Dan mengantar dia Menuju kepada keselamatan itu Jadi saudara-saudariku yang terkasih Marilah Kita menjadi garam dunia Dan terang dunia Untuk semua orang Agar Allah semakin dimuliakan Semoga demikian Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin